Intro Malam mencekam tanggal 30 September tahun 1960 Tidak ada yang menduga bakal menjadi sejarah paling kelam dalam perjalanan bangsa ini Enam jenderal dan satu perwira angkatan bersenjata Republik Indonesia, ABRI, gugur dalam peristiwa yang diawali dengan adanya isu kudeta oleh Dewan Jenderal Selama bertahun-tahun Partai Komunis Indonesia yang dipimpin DN Aidit dicap sebagai dalang dari peristiwa tersebut Benarkah demikian, dimanakah Aidit dan para pentolan PKI saat peristiwa berdarah itu terjadi? Peter Kasenda menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Kematian DN Aidit dan Kehancuran PKI Hari itu Kamis Kliwon, tanggal 30 September tahun 1965 Jarum jam tepat menunjukkan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Aidit tengah asyik berbincang serius dengan bekas Hardoyo Dia adalah ketua CGMI yang talain on derbu PKI Wajah keduanya menegang Namun beberapa kali mereka harus menghentikan percakapan karena anak Aidit Yakni ilham Aidit mondar-mandir di ruang tamu Beberapa saat kemudian, Hardoyo pamit Aidit mengantar tamunya tersebut ke teras Selepas itu, Aidit berbalik dan masuk ke rumah dan mengunci pintu depan serta meminta anaknya untuk segera tidur Ham, larut malam begini kamu belum juga tidur Ujar Aidit sembari menarik tangan anaknya dan menggandengnya ke kamar tidur Biasanya bila tidak ada tamu, Aidit berganti baju dan masuk ke ruangannya Dia menghabiskan waktu dengan membaca atau menulis sampai pagi Sambil mendengarkan musik-musik klasik Namun malam itu, kediaman Aidit disambangi sebuah mobil jeep dengan dua orang berseragam militer Mereka ingin menjemput Aidit Sang istri menyambut di depan pintu rumah Dengan nada tinggi istri Aidit yakni dokter Sutanti membentak kedua orang tersebut Ini sudah malam, maaf, tapi ini darurat Kami harus pergi segera Jawab tamu tidak diundang tersebut Sebentar akan saya panggilkan Sutanti menjawab dengan nada kesal Sembari berjalan ke arah ruangan kerja suaminya Aidit menemui tamu itu Segeralah bersiap bung Waktu kita terbatas, kata mereka Aidit kembali ke kamar tidur Sembari memasukkan beberapa pakaian dan buku ke dalam tasnya Dia sempat terlihat ragu Apalagi istrinya beberapa kali melarangnya pergi Namun, itu tidak mencegah kepergian Aidit Malam itu terakhir kali keluarga melihat Aidit Sejak saat itu, mereka menganggap Aidit hilang Karena mereka kehilangan kontak Lantas kemana Aidit pergi? Mayor Sujono memberikan keterangan di Mahmilop Dia adalah orang berseragam militer yang menjemput Aidit di rumahnya Dan membawa Aidit menemui kepala BCPKI Syam Kamaruzaman di Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat BCPKI adalah badan rahasia yang dibentuk senagai penghubung dengan para perwira militer Badan ini muncul pada tahun 1965 ketika urusan militer semakin dipandang penting dalam penyusunan strategi pemimpin PKI Hal ini merupakan suatu hal yang lumrah bagi partai politik pada periode tersebut Di tempat tersebut sudah menunggu beberapa anggota BCPKI yang dibentuk Aidit tanpa sepengetahuan pengurus CCPKI yang lain Seperti dijelaskan dalam buku Aidit, dua wajah di Panusantara, di Jakarta berhembus isu adanya koop atau kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal Seiring kabar Bung Karno yang tengah sakit Hal ini lantas menjadi alasan bagi Aidit untuk melancarkan sebuah gerakan sebelum didahului oleh pihak militer Informasi dari BCPKI menjadi penting untuk menentukan langkah PKI setelahnya Apakah harus menunggu kudeta militer atau mendahuluinya? BCPKI yang diketuai Syam Kamaruzaman, beberapa kali mengadakan rapat dengan sumber koneksinya di Angkatan Darat Sejak tanggal 6 September tahun 1965, Syam kerap menggelar rapat-rapat di rumahnya dan di rumah Kolonel A. Latif, Komandan Infanteri I Kodam Jaya Dalam rapat tersebut, hadir pula Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion I Kawal Kehormatan Resimen Cakra Birawa Dan Mayor Udara Sujono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Halim Perdana Kusuma Setelah diadakan beberapa kali rapat, Syam yakin pada satu kesimpulan bahwa sekelompok perwira progresif bersedia dan mampu mendukung aksi yang akan dilancarkan PKI Rapat terakhir dilaksanakan pada tanggal 29 September dan tanggal 30 ditetapkan sebagai hari gerakan dilaksanakan Syam Kamaruzaman ditunjuk sebagai pemimpin pelaksana gerakan tanggal 30 September Menurut Antoni C. Adake, keberadaan Aidit di kediaman Syam Kamaruzaman merupakan bagian dari serentetan gerakan Aidit kemudian diantar Sujono menuju Halim Perdana Kusuma Menurut Viktor Miroslav, Aidit melakukan cek terakhir gerakan tanggal 30 September di kediaman Syam Kamaruzaman Aidit juga bertemu dengan Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samodro, perwira tinggi yang dekat dengan Bung Karno Kepada Pranoto, Aidit menjanjikan posisi Menteri Panglima AD menggantikan posisi Jenderal Ahmad Yani Selain itu, Aidit juga menyampaikan konsep dekrit Dewan Revolusi yang harus diteken dan disiarkan pada Oktober tahun 1965 Setelah itu, rencananya Aidit bertemu Bung Karno di rumah Komodor Susanto di Halim Perdana Kusuma Skenarionya, Aidit akan memaksa Bung Karno membersihkan Dewan Jenderal Lalu memintanya mengundurkan diri sebagai presiden Pertemuan dengan Bung Besar gagal Sebagai gantinya, Aidit mengutus Brigadir Jenderal Suparjo menemui Bung Karno yang juga berada di Halim Tetapi di tempat terpisah Versi yang lain menyebutkan Aidit diajak ke rumah dinasmen Pangau Laksdia Omar Dhani di Wisma Angkasa, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong Sehingga Sujono mengajak Aidit ke rumah mertua Omar Dhani di Jalan Oto Iskandar di Nata 3, Jakarta Timur Mereka sampai menjelang tengah malam Rumah dalam kondisi terkunci rapat Maka dari itu, Major Sujono mengajak Aidit ke kompleks perumahan AU di Pauhalim Perdana Kusuma Mereka beristirahat di rumah Bintara AU Rumah tersebut tampaknya telah dipersiapkan sebagai tempat komplotan G30S Bahkan secara resmi disebut sebagai Chenko II Esok harinya Aidit mendapat kabar bahwa Presiden Soekarno memberi restu terhadap penyingkiran Dewan Jenderal Lalu, Aidit diminta untuk ke Yogyakarta untuk evakuasi Bung Karno Hingga kini masih belum jelas mana versi yang tepat Tetapi satu hal yang pasti, Aidit tiba di Yogyakarta pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 Di sana telah menunggu petinggi CCPKI yang lain Yakni Lukman, Wakil Ketua CCPKI I Sementara itu, Joto berada di Sumatera pada malam kejadian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.